Halo semuanya, selamat datang di kelas Sosiologi bersama aku Jane. Hari ini kita akan mempelajari 4 topik, yang pertama pengantar Sosiologi, kedua konsep dasar Sosiologi, ketiga diferensiasi dan stratifikasi Sosiologi, dan yang keempat penelitian sosial. Kita mulai ke modul yang pertama, pengantar Sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Sosius yang artinya kawan, serta Logos yang artinya kata atau berbicara. Sehingga Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat. Objek kajen Sosiologi adalah hubungan antar manusia dalam interaksinya dengan sesama, artinya antara manusia dengan manusia yang lain. Dikenal dalam 4 bentuk, yang pertama adalah hubungan timbal-balik antar manusia, kedua hubungan antara individu dengan kelompok, ketiga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan yang keempat adalah sifat-sifat dari tiap kelompok sosial. Nah, kira-kira kelas online dengan rumah belajar UI termasuk objek kajen Sosiologi bukan ya? Kita lanjut dengan ruang lingkup Sosiologi. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam Sosiologi? Yang dipelajari kurang lebih mencangkup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan, yang meliputi pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Kedua, mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan berlaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai sub-masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dan kelima, masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sosiologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai realitas sosial budaya. Ada empat ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah empiris atau ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya bersifat tidak spekulatif. Kedua adalah teoritis, artinya hasil dan data dari pengamatan empiris disusun sesuai kaida yang ada untuk diambil kesimpulannya atau abstraksinya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk dilihat sebab akibat atau hubungannya. Ketiga adalah kumulatif, yang artinya penyusunan argumen berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Hasil teori-teori ini berasal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Keempat adalah non-etik, yaitu pembahasan suatu masalah sosial tidak melihat masalah nilainya, baik atau buruknya. Hanya melihat, menjelaskan mengenai mengapa fenomena tersebut terjadi. Nah, sekarang saatnya pertanyaan. Sosiologi didasarkan pada hasil observasi, tidak spekulatif, dan menggunakan akal sehat. Ini menunjukkan bahwa sosiologi bersifat sebagai... Coba kamu cek pilihan jawabannya di sini ya. Pertanyaan yang berikutnya. Sosiologi dikenal sebagai ilmu yang membicarakan masyarakat. Karena, kamu lihat juga di sini pilihan jawabannya, silakan di-pause untuk membaca pelan-pelan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi juga membahas mengenai realitas sosial, yaitu kenyataan yang dapat kita lihat sebagai bentuk dari adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, apa aja sih penyusun realitas sosial di masyarakat? Menurut Surah Losu Kanto, ada enam hal yang menyusun. Yang pertama adalah interaksi sosial, yaitu cara-cara hubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok saling bertemu. Kedua adalah kebudayaan, yaitu hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia, yang ditujukan untuk melindungi diri sendiri serta memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketiga adalah nilai dan norma sosial. Nilai sosial bersifat abstrak, hanya menjadi patokan dan keyakinan dalam berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah norma sosial, yaitu sesuatu yang berbentuk konkret, berbentuk peraturan, ataupun hukum. Keempat adalah stratifikasi sosial. Tiap individu memiliki kelas atau stratifikasi yang berbeda-beda. Penting untuk menjadi objek sosiologi karena dapat terjadi hubungan antara kelas atau antara strata tersebut. Kelima adalah status dan peran sosial. Status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga sifatnya pasif. Sebaliknya, peran yang sifatnya aktif merupakan tingkah laku yang ada dalam seseorang dengan status tertentu. Terakhir adalah perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Karena masyarakatnya sifatnya aktif dan berubah seiring zaman. Tentu saja, apa yang terjadi di masyarakat Depok pada tahun 2020 berbeda dengan masyarakat di Depok pada tahun 190. Nah, kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu mengenai diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kita tahu bahwa masyarakat disusun dari individu, yaitu orang perseorangan atau pribadi orang yang terpisah dari yang lain. Individu merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dengan kata lain, individu merupakan manusia perseorangan itu sendiri. Nah, individu ini memiliki karakteristik yang unik, karena mereka memiliki karakteristik dari bawaan, menurun, heredity, serta dari lingkungan atau sosialnya. Dari kedua karakteristik tersebut, akhirnya jadilah seseorang individu memiliki karakteristik. Sifat yang unik tersebut artinya ciri dan sifat dari setiap orang berbeda. Ini juga dikenal dengan nama perbedaan individual. Bahkan, untuk anak kembar yang identik pun, ada perbedaan individual di antaranya. Dari Oksendin membagi perbedaan individual menjadi enam kategori. Yang pertama adalah perbedaan fisik. Kita bisa lihat perbedaannya. Kedua, perbedaan sosial, yaitu di tingkat ekonomi, agama, suku. Ketiga adalah perbedaan kepribadian atau sifat dari tiap-tiap orang. Keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Dan kelima adalah perbedaan kecakapan atau kepandain di sekolah. Nah, ada banyak sekali perbedaan di individu yang ada di masyarakat. Yang sering kita lihat maupun dengar biasanya terkait dengan suku, bangsa, etnis, agama, serta ras. Hal tersebut dikenal dengan diferensiasi sosial, yaitu perbedaan secara horizontal atau sejanjar, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, serta tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Contoh yang pertama adalah dari segi ras, yaitu kelompok dengan ciri fisik bawaan yang sama, memiliki asal-usul geografis dalam wilayah tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada sifat jasmania semata, tidak ada unsur lohaninya. Kebagian secara ras ini seringkali menimbulkan kesengsaraan, terutama pada masa lalu. Nah, gambar ini menunjukkan beragam ras yang ada di dunia. Ini baru yang dapat dikenali. Ada melanoid, kaukasoid, negroid, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, berdasarkan etnis, yaitu kelompok dengan identitas kebudayaan tertentu, yang meyakini bahwa mereka memiliki leluhur yang sama. Seringkali etnis dikuatkan dengan satu atau kesatuan bahasa. Selanjutnya, ada juga pembagian bisakan agama, yaitu komunitas yang berdasarkan agama tertentu. Di Indonesia, kita kenal dengan istilah umat, yaitu umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, Hindu, Buddha, Kongbucu, dan masih banyak lagi, termasuk juga penganut aliran kepercayaan. Antara manusia dengan kepercayaan dan agama ini saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada juga diferensi sosial misalkan seks dan gender. Yang pertama, untuk seks dan gender, seks ini memiliki karakteristik berdasarkan biologis. Jadi, dilihat dari jenis kelamin, serta dari tubuh maupun suaranya. Sedangkan untuk gender, ini dipengaruhi oleh cara berperilaku, baik dari yang laki-laki maupun yang perempuan. Hal ini ditentukan oleh kebudayaan ataupun kodratnya, yang lama-kelamaan menjadi bagian dari kepribadiannya. Berdasarkan profesi, kita lihat ada banyak sekali profesi yang ada di masyarakat. Foto ini hanya sebagian saja. Perbedaan profesi sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang di lingkungannya. Setiap profesi juga memiliki perbedaan ilmu, bakat, maupun peminat. Perbedaan masyarakat yang tadi sisunya secara horizontal. Sekarang kita juga punya perbedaan secara vertikal, yaitu dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Hal ini diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Untuk unsur-unsur stratifikasi sosial, kita kenal ada dua. Yang pertama adalah dari status atau kedudukannya. Yaitu posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ada tiga cara untuk memperoleh status ataupun kedudukan. Yang pertama adalah dengan cara mendapatkan status tersebut sejak light, melekat, atau ascribe. Yang kedua adalah memperolehnya dengan cara usaha, yaitu achieve. Dan yang terakhir adalah status ini diberikan oleh seseorang, atau assigned. Selanjutnya adalah peranan, yaitu perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status yang dimiliki seseorang. Suriara Stokanto mengungkapkan ada tiga peranan, tiga hal yang mencakup peranan. Yang pertama, yaitu meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat. Kedua adalah konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga adalah perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Ada tiga sifat stratifikasi sosial. Yang pertama adalah tertutup, yaitu membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah. Dan cara-cara satu-satunya untuk mendapatkannya adalah melalui kelahiran. Kedua terbuka, yaitu bisa bebas naik maupun turun. Yaitu karena biasanya dicontohkan oleh masyarakat di industri maju karena adanya kecakapan dari seseorang. Dan yang ketiga adalah segi campuran, karena memiliki segi tertutup maupun terbuka. Contoh yang jelas adalah sistem pada masyarakat Bali. Dengan adanya ekonomi sistem, terbuka, namun untuk kastanya sendiri sifatnya tertutup. Kita lanjut ke menu stratifikasi sosial. Ada tiga, yang pertama adalah kriteria ekonomi, yaitu membagi seseorang atau warga masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi. Hal ini seringkali menyebabkan adanya ketimpangan. Kedua adalah kriteria sosial, yaitu membagi seseorang atau masyarakat berdasarkan ketentukan yang memiliki gengsi atau krestis yang lebih tinggi. Ketiga adalah kriteria politik, yang membedakan warga masyarakat berdasarkan kekuasaan. Ada berbagai jenis kekuasaan. Sedangkan untuk pola umum sistem ini, ada tiga, yang pertama adalah tipe kasta, kedua tipe oligarki, dan ketiga adalah tipe demokratis. Nah, difensiasi sosial yang tadi membagi masyarakat atau warga secara horizontal ternyata memiliki pengaruh. Yang pertama adalah munculnya primordialisme, yaitu sifat menjaga, sikap menjaga, berpegang teguh pada hal yang diakini dari ancaman dari luar. Kedua adalah etnocentrisme, yaitu menganggap etnisnya sendiri lebih baik daripada etnis yang lain. Ketiga adalah rasisme, yaitu pandangan yang menilai ras lain lebih buruk daripada ras kita sendiri atau sifat diskriminatif. Nah, kalau tadi yang horizontal, kita juga punya pengaruh dari stratifikat sosial yang sifatnya vertikal. Pertama adalah dari segi tempat tinggal. Kita lihat contoh gambar ini, di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya, seringkali kita melihat adanya ketimpangan yang jelas dari bentuk rumah. Ada juga dari pendidikan, pemenuhan kesehatan, gaya hidup, lobi, hingga rekreasi. Kira-kira kamu punya contoh lain? Nah, baik dari pengaruh diferensiasi dan stratifikat sosial, kita perlu menyingkapinya. Cara yang baik kita menyingkapi adalah dengan menghargai keberagaman yang ada. Kita seringkali menggaungkannya dengan kata toleransi. Selain itu, kita juga sebaiknya menjalankan status dan peran kita secara penuh tanggung jawab. Apabila hal sebetulnya tidak tercapai, yang terjadi adalah konflik. Yaitu proses sosial di mana dua orang atau dua kelompok berusaha menyingkirkan satu atau dengan yang lainnya dengan jalan menghancurkan atau membuat lawannya tidak berdaya. Dari kedua foto ini, kira-kira apakah termasuk konflik? Selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Ada empat, yang pertama pertentangan pribadi antar individu atau dua orang, pertentangan kelas sosial, ketiga konflik rasial atau antarsuku, ras, suku, dan bangsa, dan yang keempat konflik internasional, yaitu antar negara. Kira-kira apasanya penyebab dari konflik? Yang pertama, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka karena kebudayaan. Kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu. Keempat, adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat karena masyarakat merasakan adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Kira-kira dari gambar yang tadi sudah kalian lihat, apa ya penyebab konfliknya? Apa saja sih akibat dari terjadinya konflik? Pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota. Kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok. Ketiga, adanya perubahan kepribadian seorang individu. Dan yang keempat, hancurnya hata benda dan jatuhnya korban manusia. Apabila konflik terus berlanjut, yang terjadi adalah suatu disintegrasi, yaitu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah hilangnya keutuhan atau persatuan, serta pepecahan. Kejala disintegrasi sosial ditandai oleh empat hal berikut. Tidak adanya, sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan atau norma yang ada. Kedua, munculnya silang pendapat antara anggota masyarakat. Ketiga, dibawa takarisme dari pemimpin yang mulai pudar. Dan keempat, sanksi dan hukuman yang dilaksanakan tidak berlaku secara benar atau konsekuen. Akibat terjadinya disintegrasi sosial adalah retaknya hubungan antara individu atau kelompok sehingga terjadi perpecahan, kesembangan antara hak dan kewajiban yang hilang, serta terganggunya ketertiban hidup bermasyarakat. Sehingga kita perlu melakukan suatu pengendalian sosial untuk mengatasi gejolak berupa disintegrasi ini. Apa itu pengendalian sosial? Itu adalah suatu sarana atau metode untuk mendorong individu agar bisa berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Yuk, ada pertanyaan lagi untuk kamu. Perbedaan individu dapat digunakan untuk mengklasifikasi individu di masyarakat. Misalnya, pengolongan berdasarkan sifat yang diwariskan atau heredity atau hereditas. Contoh dari pengolongan tersebut adalah, jika mau kamu lihat pilihannya di sini dan pilih jawaban kamu. Kita masuk ke topik yang terakhir yaitu mengenai penelitian sosial. Penelitian selalu dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu suatu individu atau kelompok individu yang melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Apa itu penelitian? Kesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis dengan cara sistematis, merodologis, serta juga konsisten. Ini ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran mengenai suatu hal, serta mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, sedangkan metode ilmiah sendiri berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kebudaan tertentu. Kita perlu memerlukan tiga karakteristik dari keilmuan untuk menunjukkan suatu metode ilmiah, yaitu logis, empiris, serta sistematis. Logis artinya masuk akal, empiris menunjukkan caranya dapat dilihat, diamati dengan panca indera, serta sistematis berarti ada cara yang terstruktur. Berikutnya adalah model untuk menjadi peneliti. Apabila kamu tertarik untuk menjadi peneliti di bidang sosiologi, kamu memerlukan ciri-ciri tersebut. Pertama adalah objektif. Kedua terbuka. Ketiga rasa ingin tahu. Keempat faktual. Kelima analitis. Keenam kritis. Serta yang terakhir, solutif. Nah, untuk bidang sosiologi sendiri, kita membagi jenis penelitian sosial menjadi empat. Yang pertama, dari segi manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama adalah penelitian murni untuk pengembangan keilmuan. Kedua, penelitian terapan untuk penyelesaikan masalah tertentu. Sedangkan dari tujuan penelitian, membaginya menjadi tiga, yaitu penelitian eksploratif atau explore, menggali. Kedua adalah deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mendeskripsikan. Ketiga adalah penelitian eksplanatif, explanation, yaitu untuk menjelaskan. Oke, yang ketiga adalah dimensi waktu. Pertama adalah cross-sectional studies, yaitu melihat masyarakat pada suatu objek dan waktu tertentu saja. Yang kedua adalah longitudinal studies, yaitu mengelukapkan akibat dari suatu peristiwa yang berlangsung relatif lama. Yang ketiga adalah expose facto studies, yaitu menelaah faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab dari realitas ataupun fenomena sosial yang aktual. Jenis penelitian yang terakhir adalah kejenis dan kualitas data. Pertama, dari segi kuantitatif, yaitu menggunakan data yang dapat diukur atau kuantitas. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengutamakan segi dari kualitas data. Nah, untuk melakukan penelitian sosial, kita memerlukan tahapan-tahapan yang struktur, terstruktur. Pertama adalah persiapan, termasuk diantaranya adalah membeli topik, melakukan studi, membuat hipotesis, melakukan pendekatan penelitian, hingga membuat instrumen penelitian. Kedua adalah pelaksanaannya, kamu harus melakukan data, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Yang keterakhir adalah penulisan laporan, yaitu hasil yang telah kamu dapatkan. Jangan lupa untuk memperhatikan laporan penelitian kamu, serta menyesuaikan gaya bahasa serta notasi ilmiahnya. Wah, hebat sekali hari ini kamu berhasil menyimak modul sosiologi mulai awal hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan masukan, pendapat, maupun pertanyaan kamu untuk kelas hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.